Saudara di tengah pandemi virus corona, umat Islam di Indonesia diimbau untuk melaksanakan semua ibadah Ramadan di rumah. Mulai dari sholat lima waktu, sholat tarawih, kemudian tadarus, itikaf, sahur, kemudian membayar zakat, hingga sholat id nanti. Imbauan ibadah Ramadan ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Bagaimana panduan Kementerian Agama dapat dilakukan masyarakat di sekitar dua pekan ke depan, kurang lebih sekitar tanggal 23 atau tanggal 24 bulan ini? Untuk menjawabnya sudah bergabung melalui sambungan Skype Menteri Agama Republik Indonesia, Jenderal TNI Purna Wirawan Fahru Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Agama, Pak Fahru Rozi dengan Aiman di Kompas TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pak Menteri, Pak Fahru Rozi, bahwa ada surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama terkait dengan ibadah Ramadan. Pak Menteri bisa jelaskan? Oh ya, begini. Kita selalu berangkat dari mengajak untuk berpikir dengan akal sehat. Kita tahu, semua agama mengajarkan bukan saja iman dan taqwa, tapi mengajak orang semua untuk menggunakan akal sehatnya. Saya kira kalau di dalam Islam, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk menggunakan ilmu, menggunakan akal sehat. Salah satu mungkin yang saya ingin cuplik sedikit, dalam surat Sabah ayat 46, Allah mengatakan pada saat Allah mengutus utusannya untuk datang ke bumi, mengembarkan kebaikan, banyak yang tidak yakin. Allah mengingatkan, tata fakaru, pikirlah bahwa dia orang baik, apa yang dibawa misinya adalah misi-misi mulia, dan dia tidak mengharapkan upah apapun oleh siapa itu. Kata Allah, tata fakaru, pikirlah. Dan itu juga saya ingin ajak kepada semua teman-teman, dan saya kira semua sudah paham, bahwa kita tahu bahwa pada saat ini kita punya syariat, baik yang syariat Islam, baik yang wajib maupun sunnah, banyak kelajiman-kelajiman, contohnya misalnya takfir di jalan dan sebagainya, pada sisi lain ada wabah COVID-19. Nah, Tuhan mengatakan, coba, gunakan akal sehatmu, bagaimana menatanya itu begitu. Pak Menteri, ini sepengetahuan saya baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, akan ada suasana Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid, di mana kemudian nanti juga tidak ada sholat id, yang kemudian biasanya dilanjutkan dengan silaturahim, ramah tamah, salam-salaman, dan lain sebagainya. Koreksi jika saya salah. Jadi ini nanti akan terjadi, tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak ada sholat id di tanah lapang, ataupun di masjid. Ya, betul, menurut demikian. Tapi paling utama kami tekankan satu, masalah puasanya betul-betul karena itu sebuah kewajipan. Kita usahakan untuk kita laksanakan sebaik mungkin, meskipun dalam suasana wabah COVID-19 ini. Karena kita tahu kalau puasa itu kan wajib dan ada ayatnya yang memindahkan, Jadi kita diwajibkan puasa untuk kita menjadi takwa. Nah itu yang paling utama dalam situasi COVID-19 ini, kita tetap melaksanakan puasa dengan baik, mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Dan lain-lainnya kita menyesuaikan, sebagaimana disampaikan tadi, awalnya saya sampaikan, karena Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan akal sehat kita. Tata fakar, berpikirlah. Nah itu yang kita coba rumuskan bersama apa yang harus kita lakukan dalam suasana ini, sehingga ibadah syariat Islam tetap dapat dilaksanakan, tapi kita terhindar dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Ya tentu ini positif Pak Menteri, karena tujuan beragama salah satunya adalah untuk memelihara atau menjaga jiwa. Apa yang kemudian nanti akan terjadi, seperti juga yang sekarang saat ini kita bisa saksikan, tentu ada beberapa perbedaan. Ada yang tidak melaksanakan di masjid misalnya, tapi ada juga kemudian tetap menggelar di masjid. Yang saya tanyakan, surat edaran Menteri Agama ini berupa kewajiban atau imbawan? Adalah imbawan, atau kita silahkan dengan pemberikan panutan, imbawan. Dan imbawan ini saya kira kalau memang tadi saya katakan, kita berangkat dari akal sehat yang diperintahkan Tuhan, saya kira mudah-mudahan karena akal sehat ini kita semua miliki. Mudah-mudahan mereka paham dan akan mengikuti. Kalau memang ada yang tidak, saya kira mungkin karena ada situasi yang berbeda. Mungkin begitu. Memang dalam penutupan surat edaran ini kami garis bawahi, apa yang kita sampaikan di atas bisa diabaikan bila pemerintah untuk seluruh wilayah Indonesia atau pemerintah daerah untuk wilayahnya masing-masing menyatakan bahwa keadaan sudah aman dari COVID-19. Nah itu semuanya bisa diabaikan. Kita doakan saja, mudah-mudahan terwujud demikian. Amin. Tapi bahwa ada kemudian proyeksi sampai Idul Fitri nanti masih ada imbauan supaya tidak berkumpul bersama, berkurumun. Termasuk melaksanakan ibadah berjamaah. Tentu ini menjadi proyeksi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data-data yang akurat. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah terukur. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan oleh, ditujukan untuk kebaikan masyarakat. Apa yang kemudian bisa Pak Menteri sampaikan terkait hal ini? Karena mungkin saja nanti ada berperbedaan ketika kemudian kita hari ini melihat ada masjid yang kemudian tetap melaksanakan sholat jamaah. Ada juga yang banyak juga yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kemudian suasana di Ramadan tentu akan berbeda. Ada suasana batin yang mungkin akan berbeda, yang tidak pernah dialami sebelumnya. Dan mungkin agak sulit dilakukan oleh banyak orang ketika harus selama sebulan sama sekali tidak ke masjid. Apa yang kemudian Pak Menteri bisa sampaikan terkait hal ini? Ya, bagaimana saya katakan awal tadi, betul-betul kita mencoba menggabung-gabungan antara satu syariat Islam, kedua ada kelaziman kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya biasa sahur keliling, atau buka puasa keliling, buka puasa bersama dan sebagainya. Tapi pada silsir lain ada wabah COVID-19. Dan ini betul-betul mengancam jiwa kita, mengancam jiwa orang banyak, mengancam jiwa umat manusia. Nah, dengan himbawan seperti ini antara pendekatan agama, dengan pendekatan logika, yang agama juga mengajarkan logika, saya kira mudah-mudahan mereka paham. Dan kalau masih ada, kita coba himbau kembali. Dan kita tidak boleh lelah untuk menghimbau, mengaktifkan semua pihak yang terkait, RT, RW, pengurus majid, sholah, apalagi kita tahu bahwa organisasi-organisasi Islam, majid ulama juga sangat menekankan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sepatatlah. Apalagi yang kita diremuskan oleh pemerintah saat ini, kan belajar dari pengalaman-pengalaman kesuksesan negara lain, atau kegagalan negara lain. Dicoba, dikaji, dan apa yang kita coba remuskan saat ini, ya mudah-mudahan sudah menjadi remusan yang terbaik, bagi kepentingan kita semua. Pak Menteri, tentu ada upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Apakah upaya-upaya ini misalnya nanti akan ada tim dari Kementerian Agama yang turun ke masyarakat untuk memberikan imbauan-imbauan ini? Jangan dijawab dulu, Pak Menteri. Setelah jeda, kami akan segera kembali, tetap bersama kami, bersama dengan Menteri Agama, Fahrur Rozi. Kami akan segera kembali, Saudara.